Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Crater Trading. Pada video kali ini, saya akan menganalisa 3 saham. Untuk saham yang pertama yaitu Aneka Gas Industri, lalu yang kedua AYLS, dan yang ketiga BFIN. Nah untuk analisanya kita mulai dari Aneka Gas Industri dulu. Nah untuk Aneka Gas Industri, atau dengan kode AGII, boleh kita lihat disini. Setelah harga mencapai demand-nya, nah disini, harga bergerak naik dan breakout resistan teralannya. Untuk demand di harga Rp13.80-Rp1.400. Nah boleh kita lihat untuk harga, setelah mencapai demand-nya ini, harga bergerak naik dan breakout resistan teralannya. Ini menjadi konfirmasi untuk AGII, bisa nanti lanjut bergerak naik. Nah kemungkinan untuk pergerakan naiknya, bisa sampai ke resistan Rp1.540 dulu, bergerak naik ke sini. Jika nanti resistan Rp1.540 mampu di breakout, maka untuk harga bisa lanjut bergerak naik, sampai pertama ke sini, ke Rp1.580, lalu ke sini, Rp1.610, lalu ke resistan teralannya. Nah untuk resistan teralannya ini, yang di atas, ditarik dari sini, nah dari sini, ke sini. Nah jika nanti mampu breakout resistan Rp1.540, maka untuk harga bisa lanjut bergerak naik, sampai ke sini. Akan tetap jika nanti tidak mampu di breakout, maka untuk harga bisa dipantulkan, sampai, dipantulkan ke bawah, sampai ke Rp1.460. Nah maka dari itu, sebaiknya nanti menggambarkan resistan di harga Rp1.540, jika nanti mampu di breakout, maka harga kan lanjut bergerak naik, tetapi jika tidak, maka untuk harga bisa dipantulkan, sampai ke Rp1.460. Tetapi secara harga yang sudah breakout, resistan teralannya di sini, maka untuk harga bisa nanti bergerak naik dulu, sampai ke resistan Rp1.540. Nah boleh nanti menggambarkan, untuk anegagas industri seperti ini. Lalu saham yang kedua, agroiasa lestari, atau dengan kode IELS, boleh kita lihat di sini, harga sudah memasuki area gap-nya di sini. Untuk area gap-nya, di harga Rp216 sampai Rp232. Dan setelah mencapai gap ini, boleh kita lihat, untuk harga menandakan rejection. Ini menjadi konfirmasi, untuk IELS bisa nanti bergerak naik. Untuk trading plan-nya, entry di Rp230. Lalu untuk stop loss, dibawa dari area demand-nya. Dan untuk target-nya, di sini, di harga Rp256. Stop loss di sini, Rp210. Lalu untuk target, Rp256. Atau di sini dulu, di harga Rp252. Nah, kemungkinan untuk IELS, bisa nanti bergerak naik sampai ke target-nya di sini, karena harga menandakan rejection di area gap-nya. Untuk pergerakan next selanjutnya, tunggu harga breakout dulu, resistant di harga Rp260. Jika nanti mampu di breakout, maka untuk harga bisa lanjut bergerak naik sampai, pertama ke sini, Rp270. Lalu ke sini, Rp282. Lalu ke sini, di Rp292. Nah, boleh nanti mengembarkan sebuah resistant di harga Rp260. Jika nanti mampu di breakout, maka harga akan lanjut bergerak naik. Tetapi jika tidak, maka untuk harga bisa dipantulkan sampai ke area gap-nya di sini. Nah, balik lagi di sini untuk harga, berpotensi naik sampai ke target-nya di harga Rp252. Akan tetapi dengan catatan, harga tidak breakdown, area gap-nya di sini. Jika nanti di breakdown, maka untuk AYLS bisa bergerak turun sampai, pertama ke sini, Rp194. Lalu Rp182. Maka dari itu, sebaiknya nanti mengembarkan sebuah area gap di sini. Jika di breakdown, maka harga kena bergerak turun. Tetapi jika tidak, maka untuk harga bisa nanti bergerak naik sampai ke target-nya. Boleh nanti menggambarkan untuk AYLS seperti ini. Lalu untuk saham yang ketiga, BFI Finance Indonesia, ada dengan kode BFIN, boleh kita lihat di sini. Harga sudah breakout, resistent ralanya. Ini menjadi konfirmasi untuk harga, bisa nanti lanjut bergerak naik. Dan di sini saya akan mengembarkan support ralanya, ditarik dari sini, ke sini. Kemungkinan untuk BFIN bisa nanti bergerak naik sampai ke resistent di sini, di harga Rp1.170. Untuk trading plan-nya saya buat seperti ini. Untuk entry di harga Rp1.170. Lalu untuk stop loss di bawah dari support ralanya. Lalu untuk target di harga Rp1.170. Nah jika nanti support ralan tidak di breakdown, maka untuk harga kena lebih cenderung untuk bergerak naik sampai ke target-nya. Jika nanti harga bergerak turun dan tidak breakdown support ralanya ini, maka turunnya itu merupakan sebuah retis dari harga untuk lanjut bergerak naik. Karena bisa saja nanti untuk harga bergerak turun dulu untuk retest, lalu nanti lanjut bergerak naik. Nah maka dari itu, boleh nanti membuat stop loss di bawah dari support ralanya di sini. Jika support ralan di breakdown, maka harga akan turun sampai ke area demand-nya lagi. Akan tetap jika tidak di breakdown, maka untuk harga kena lebih cenderung untuk naik sampai ke target-nya di sini. Boleh nanti menggambarkan untuk BFIN seperti ini. Nah kira-kira begitu analisanya. Semoga analisanya bermanfaat. Dan juga perlu diketahui, analis ini bertujuan untuk memberikan gambaran saja, bukan mengajak melakukan pemilihan para saham tertentu. Sekian dari video ini, terima kasih. Terima kasih telah menonton!